bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi di enos official kali ini kita akan melakukan unboxing yaitu yang kali ini berbeda ya daripada yang lain yaitu ini adalah TWS 100ribuan ya dari inwan dari brand inwan yang seperti di judul ini adalah TWS yang salah satu TWS laris di baik itu di yang toko oran ataupun juga toko hijau ya jadi ini penjualannya termasuk banyak ya jadi kita coba dan kalau kalian pengen beli ada di link deskripsi pada video ini ya so tambah berlama-lama Mari kita mulai untuk proses unboxingnya nah mari kita mulai proses unboxingnya kita buka aja ya ini saya sensor dulu ya untuk alamatnya nanti kita sensor ya hanya dibeli plastik hitam terus juga ada bahwa wap sih berasa ini gasnya dan ini cukup ringan ya Oke ini kita mulai aja kita buka ya tapi seperti ini yang lumayan ya ini sudah kebuka bobor popnya dan ini dia ya inwan nah itu dia game inwan R701 game ya Oke warnanya disini hitam biru ya ada biru-biru aksen biru disini ada kelengkapannya charger box earphone speed wireless desain lalu di sebelah kirinya ini ada earphone nya sendiri ya dua sisi kanada sih kiri terus ada serinya R701 terus ada taruh charging case lalu ada game game apa nih game motor mungkin ya terus ada independent wireless desain dan di belakangnya dalam masalah spek 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 lebih detailnya lagi ya dari R701 inwan TWS wireless earphone terus disini juga ada air dots nya ya terus disini charging timenya kurang lebih satu setengah jam kalian bisa lihat itu ya jadi waktu chargingnya satu setengah jam kemudian top time 4 jam lalu standby time nya 150 jam baterainya ada 100 mma mma ya lalu titik baterainya litem polimer bluetoothnya 5.1 ya terus ada eh ya ada paket-paket yang disediakan ya seperti charging case warating buku garansi terus ada TWS nya ini sendiri hanya itu aja terus disini ada V5.1 artinya bluetooth versi 5.1 ya oke ya ini secara keselogoran kardusnya seperti ini saja kita buka ya guys ya kita buka nah ini dia Wow langsung berantakan ya kita taruh kita taruh nah ini dia ya ini kita taruh disini di sini di sini ada buku garansi dan juga buku petunjuk ya user manual oke dan ya user manual dan tidak ada buku garansinya kita taruh kita taruh dulu ya kita taruh buku garansinya terus disini ada untuk chargingnya ya charging type-nya disini eh apa nih guys Oh micro USB ya micro USB sayang sekali ya ya karena nih 100ribuan ya walaupun bisa type-nya sebenarnya dengan nambah harga dikit ya terus disini USB harusnya USB 3 ya disini oke ya dan panjang kabelnya ini hanya mungkin eh berapa nih 50 cm mungkin ya 50 cm taruh dan disini ada bootnya bootnya ya untuk pelinya untuk ukuran yang besar large dan sini small berarti yang ditempel disitu adalah ukuran si medium ya ya disini ada dua ukuran large dan small yang disini adalah ukuran medium dan disini ada earbooknya sendiri ya TWS speaker nya sendiri dengan ukurannya medium mungkin ya ya ini dia nah tuh ya biasanya sisi kanan dan sisi kirinya atau kalian bisa lihat disini ada kayak semacam indikator atau apa nih lubang apa nih lubang magnet ya lubang magnet kalian bisa lihat disini ada kayak semacam lubang magnet terus disini ada speakernya bootnya ya yang bisa kita ganti-ganti disini ada LED lampu mungkin ya lampu indikator terus ada mic-nya ya pasti ada mic-nya disini juga nah kalian bisa lihat tuh ya ada mic-nya lampu indikator secara sekilas seperti itu ya cara sekilas seperti itu nah ini ya cara sekilas ya Hai atau ada LED semacam LED disini buat mungkin pengecesan ya tuh ya kecil nah ini dia oke dan ada sih eh case nya ya charger case nya disini yang sangat mungil sekali ya charger case nya berwarna hitam Hai Nah itu dia ya berwarna hitam secara keseluruhan warna hitam dan disini ada lubang untuk micro micro USB-nya micro USB-nya ya micro USB dan ya ini harus kita buka aja nih ya disini charger case nya bahannya terbuat dari plastik sama IGC kuliling bodinya tidak ada material karet ataupun eh apa ataupun aluminium ya terus disini hanya disediakan slot untuk micro USB ya kalian bisa lihat tuh slot micro USB untuk untuk pengecesan dan disini untuk bukanya Nah tuh langsung buka ya tuh dan disini ada semacam putih-putih ini adalah lampu LED indikatornya yang berwarna biru ya dan juga disini ada semacam kayak transparent gitu ya guys ya kalian bisa lihat transparent dan disini mungkin ada nanti keterangan indikator ketika penuh ya di di chargingnya sini ada lampu indikator jadi ketika penuh dia terlihat dari luarnya sini ya jadi menambah kesan keren gitu ya guys nya nah disini ada untuk langsung penempatan dari charging si TWS nya itu sendiri Oke dan ini secara bodi cukup kecil tapi tidak sedang lagi saya enggak terlalu kecil kayak Airpods gitu ya ataupun TWS-TWS yang harganya sejutaan gitu ya tapi ini nyaman di genggam dan masih bisa ditaruh di kantong ya walaupun secara bodi ini cukup tebal ya kalian bisa lihat ya tuh jadi kayak semacam mus yang kecil gitu Oke dan ya kalau kita coba masukkan wireless nya ini TWS nya ini jadi seperti seperti ini guys Nah gitu Nah ya untuk bagian kanan dan ini untuk bagian kiri Nah tuh langsung dia ada magnetiknya ya tuh ada nanti sini ketika sudah full atau sudah sedang mengecasnya mungkin disini ada warna-warna biru gitu ya dan ketika tutup nah simple sekali dan ini sayangnya ya mudah kalau jatuh ini mudah buka kebuka ya kasih tuh ya tuh Oke itu dia sayang ini belum type-c ya Nah mayoritas HP yang wujudan ke atas itu sudah type-c jadi biar enggak perlu gonta-ganti lagi untuk kabel si micro USB nya ini ya itu ya itu ya ini adalah isi paket penjualan yang ada di si in1r701 ya ini adalah isi paket penjualan yang ada di TWS in1r701 game yang berwarna hitam oke sekarang kita rapikan dulu biar nanti kita fokus ke si lebih detail dari si TWS in1r701 ya guys Nah setelah kita rapikan kita fokus ke bagian device nya ini sendiri ya si TWS in1r701 ya di sini kalian bisa lihat untuk TWS sendiri ya kita coba lihat disini ini nah ini ukurannya entah M atau semol ya saya kurang tahu tapi ini udah cukup di pelinga saya untuk dipakai yang kalau pelinga besar ada pilihan option dua lagi ya antara medium ataupun large dan disini ya ada kalian bisa lihat ya ada magnetik untuk charging nya dua magnetik terus disini ada speakernya ya dan juga ada batchnya nih yang bisa kita ganti dan disini ada indikator lampu LED nya ya terus harusnya ada mic juga di sini ya kalau misalnya itu ada lubang mic dan ada lubang untuk indikator mungkin terkoneksi ya terkoneksi gitu Hai ketika pengecasan dan disini juga ada tulisan mana left mana right ya ini yang left yang ini ya dan right ya ini yang kanan yang ini yang kiri itu tuh kalian bisa lihat ya Hai belakang gak guys Hai Nah itu dia L dan yang ini adalah right Hai Nah itu dia ya karena air nah ya kan terus ya ini bodinya cukup mungil dan ini jangan sampai hilang ini guys ya lumayan kalau salah satunya hilang nih Oke itu seseluruhan dari si TWS itu sendiri dan ini adalah si charging docknya ya charging docknya warna hitam yang bodinya terbuat dari plastik dari plastik semua materialnya dan disini ada lubang untuk pengecasan ya mikro USB belum type-c sangat disayangkan dan ini ukurannya cukup sedang ya tidak terlalu kecil disedang dan ada tidak sebudding itu semuanya tidak harus sama ya tidak simetris gitu ya jadi yang sebelah atas ini yang lebih besar yang besar yang bawah ini mengecil dan ini kayak mouse mini gitu bentuknya dan disini ada semacam transfer gitu untuk mungkin biar tampilannya lebih mewah ditambah lagi di dalam sini nanti ada LED indikator ketika ngecas ataupun ketika sudah penuh gitu ya untuk pengecasannya dan di sisi kirinya juga ada untuk LED indikator yang berwarna ada transparan putih ini terus disini ada untuk pengecasan tembaganya ya Nah itu dia ya itu adalah secara seluruhan untuk dock ya dock si TWS in one R701 game nah sekarang kita coba untuk pengetesan chargingnya mungkin ya chargingnya dulu kita coba Oke sekarang kita coba untuk pengetesannya ya ini si kabel charging micro USB nya aku buka dulu ya Nah itu dia dan ini hanya ya 50 cm guys sangat pengetesan pengetesan disayangkan ya permasalahannya apa ya walaupun harga budgetnya lebih murah gitu harusnya untuk pengetesannya bisa lebih panjang ya dan disini kita colek-colok dulu ke USB hubnya Hai nah itu dia wadah lampu LED nya gak ternyata guys nah disini ada lampu LED nya kalian bisa lihat ya tuh ya jadi 0 0 0 0 0 ada lampu LED nya ini sini ada di belakang ini berwarna biru kalian bisa lihat Oh ya kalian bisa lihat ini berwarna biru tuh terus ada lampu LED nya disini nice wah ini sih dekat harga 100ribuan bisa seperti ini nice banget ya guys ya terus ada lampu LED indikator ya di atas kanan ini ya warna merah warna biru ya menerahkan dia sejang mengecas gitu ya jadi ini berfungsi normal kalian bisa lihat ya Nah itu dia saya ngecas pakai dengan kabel bawahnya guys ya tuh kalian bisa lihat kalau ada percaya dalam baterainya tuh 0,1 berarti ini dalam keadaan Hai eh apa ya Hai dalam keadaan nol persen ya ketika di bawah ya tuh disini cuma 0,1 Hai untuk yang L ini kau yang bikin yang sebelah kiri tuh nggak ngejalan nih guys ya lampu indikatornya ini warna merah biru merah biru merah biru tuh Oh ya ini nas banget terus ada lampu indikatornya Hai lampu indikator baterainya terlalu mengecas kita Hai guna koma dua cepat juga gas koma dua loh Hai Oke kita cek dulu ya untuk yang sebelah kirinya ini kenapa deh warna birunya nggak nyala ya tuh yang yang kanan kan nyala Hai ya ketika copot ini kesin 000 semuanya bakal mati ya jadi ini masih Hai masih nol ya masih kosong ya untuk si chargingnya nih jadi kita coba dulu untuk pengetesannya Hai Oke kita ganti untuk kabel charger bawahnya ke kabel lainnya guys ini yuk micro USB ini bawah dari di Samsung ya original Samsung nih biar apa ya di nyaman aja ya untuk pengecasan ya terfokus ke tengah gitu ini kita copot dulu Hai nah nih kita copot Hai gede enggak enggak digunakan untuk si kabel bawaannya ya lebih baik tidak digunakan kalian bisa beli yang lain dan ya ini saya masukin ya charging dari si Samsung ini nah tuh wah lebih kokoh Hai dan ya Hai di kelihatan nyaman ya guys ya tuh Hai gila taruh Hai 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 jadi ya lagi mengecas yang aneh kok yang kanan dua nge nyala ya ada lampu repnya kok Hai apakah di dari kanan ke kiri atau gimana ya sekurang-kurang guys ini bisa lihat ya tuh wah ini cakep guys ada ada LED-nya ikan Hai apakah dia oksesnya kirinya ya aku kurang paham sih ngepas Hai oh ya kurang ngepas gasing kanan itu kurang ngepas Hai no kalau dia enggak pas yang sebelah kiri dia enggak nyala ya jadi pastikan kalau dinyala berarti pas dalam posisi pengecesan sekurang tahu kalau yang kanan itu ada merah birunya krimkir belum ada birunya itu apakah belum baterainya belum banyak perisi kali ya Oke guys jadi tadi itu kenapa yang kiri nggak nyala jadi kalau posisi ngecas itu kita harus membuka tutupnya itu ya guys ya membuka tutupnya jadi nanti ada dua lampu LED indikator satu yang kanan satu yang kiri jadi kalau ini ditutup kemungkinan ya kemungkinan itu jadi dia hanya ngecas pada satu bagian terlebih dahulu kemudian akan ngecas di satu bagian sisi lainnya ini kalau saya tutup nih guys ya kalau kalian bisa lihat ya Hai kalau kalian bisa lihat ini Hai nah itu hanya yang entah yang kanan atau yang kiri yang ngecas Oh yang yang kiri guys yang ngecas berarti nanti yang kanan Hai gantian gitu ya jadi yang kiri dulu ngecas baru nanti yang kanan kalau kedua-duanya ya ini kalau kita buka Nah ini akan dua-duanya langsung ngecas secara bersamaan Hai Keh Hai tiga saya dan ini ya kalian bisa buka aja langsung gini oke nah ya sekian dulu untuk unboxing dari si TWS in one R701 game jika kalian menyukai pada video ini silahkan kalian like share and comment sebanyak-banyaknya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Indonesia official dukung terus Indonesia official sampai seratus ribu subscribers lebih atau seratus ribu followers lebih thank you for watching thank you for coming thank you for joining us to this video I'll see the next video I'll see the next life three I have a nice day and wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.